Assalamualaikum siapa yang udah pernah makan gulai aceh ikan tongkol mau tau bagaimana cara buatnya yuk simak resepnya bahan-bahan untuk masak ikan tongkol gulai aceh cabai merah, cabai rawit asam sunti, bawang merah, bawang putih jahe kunyit dan ketumbar nah untuk asam sunti ini wajib ada ya, ini berasal dari belimbing lulu yang sudah dikeringkan dengan cara dijemur dan dikasih garam tapi ini sudah ada kok dijual di pasar ya yang sudah jadi seperti ini setelah dihaluskan, ini bumbunya ya kalau untuk tomat kita hanya diiris saja tambahannya cabai hijau hanya dipatah-patahkan saja seperti biasa, setelah minyak panas kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya tumis sampai harum lalu masukkan gula dan garam secukupnya oh iya ini daun kari yang sudah dicuci bersih kalau masak gulai aceh gak pakai ini seperti ada yang kurang lengkap tambahkan air sedikit agar ada kuahnya kalau masak gulai aceh ini gak mesti ikan tongkol ya karena udah pernah juga nyoba udang itu ada di resep sebelumnya juga enak rasanya lalu kita masukkan ikan tongkol ini sudah digaramin sudah dikasih jeruk nipis juga kita masukkan cemplungkan semuanya supaya bumbu meresap masukkan tomat iris tadi sama cabai hijau yang sudah dipatah-patahin ini lihatnya kita udah mengunggah selera kalau sekilas ini seperti masa asam padeh bedanya di asam suntinya menu ini masakan khas aceh yang biasa memang ikan tongkol tapi bagi yang gak suka boleh coba teri atau udang ini dia gulai aceh ikan tongkol udah siap mau kita santap biasanya pasangan masakan ini terong sambalado yuk kita cicipin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah nonton videonya sampai jumpa jangan lupa tonton video yang lainnya Assalamualaikum selamat menikmati